Intro Tim nasi Indonesia tengah bergelut pada ajang SEA Games 2023, bertanding melawan berbagai talenta dari belahan Asia. Dengan satu dukungan tulus, sangat mereka butuhkan dalam misi mengharumkan nama bangsa, tanpa terkecuali pasangan mereka yang senantiasa mendukung kalau suka maupun duka. Penasaran siapa saja mereka? Yuk kita langsung ke videonya. Winu Maulana Ernando Ari Yang pertama ada Winu Maulana, berawal dari sebuah unggahan Instagram yang memperlihatkan kebersamaan Ernando menggandeng wanita cantik di sampingnya. Memakai baju putih dan sang kekasih memakai baju jeans berkedudung warna hitam sambil berposa senyum di keduanya dan bercaption tanda emote love. Sontakal itu mengandung reaksi netizen yang penasaran dengan sosok kekasihnya itu. Yang ketahui juga, ia adalah seorang lulusan sarjana kedokteran spesialis gigi atau SKG lulusan tahun 2020. Di sisi lain, Winu adalah seorang pro gamer atau pemain game profesional. Ia juga kerap membagikan permainan-permainan Free Fire atau FF yang ia lakukan melalui highlight install story miliknya. Winu Maulana tergabung dalam grup SFI X Girls dan pernah mengikuti kompetisi TIS Indonesia 2019 lalu. Marcella Aprilia Pratama Arhan Kaum hawa yang menggilai Pratama Arhan rupanya harus gigit jari sebab mantan pemain PSIS Semarang tersebut ternyata sudah memiliki pajak. Ya, dialah Marcella Aprilia. Marcella Aprilia lahir pada tahun 2001. Saat ini usianya tengah menginjak 23 tahun. Sosok Marcella Aprilia merupakan seorang selegram cantik asal Semarang. Diketahui kini akun Instagramnya sudah mendapatkan 152 ribu followers. Selain itu, di salah satu postingannya, Marcella Aprilia diketahui juga merupakan seorang penyanyi. Martin Alfrianda Dewangga Sempat menghebohkan publik pasca putusnya hubungan bersama sang kekasih Vivi Novika. Kini diketahui, Alfrianda Dewangga telah merajut kasih kembali dengan perempuan cantik berhijab bernama Martini yang akrab di Sapatini. Tini merupakan gadis asal Semarang yang lahir pada 17 Maret tahun 2000. Sayang sekali tidak banyak yang diketahui tentang sosok Tini. Namun, tanpa sedikit para fans yang mendoakan tentang kelanggegan hubungan mereka. Baiklah, ada yang berkomentar jika Dewangga memilih putus dengan Novika karena ingin memiliki kekasih yang berhijab. Nadine Aurelia Berhasil merumput di Eropa membuat Marcellino semakin digilai para kaum hawa di tanah air. Melansai dari sebuah unggahan akun TikTok tampak di dalam video tersebut, sebuah foto wanita dengan caption, Oh, ini pacarnya Lino ya? Berbagai reaksi pun bermunculan. Seakan, tak rela sang idola dimiliki oleh wanita lain. Tidak sedikit yang mengatakan betapa beruntungnya wanita tersebut bisa bertemu dengan Marcellino. Ya, diketahui wanita beruntung tersebut ialah Nadine Aurelia. Belum diketahui sejak kapan hubungan mereka mulai terjalin. Sayang sekali, terbanyak pula yang bisa diketahui dari Nadine. Namun, jika kita melihat dari akun TikToknya, wanita dengan followers 56 ribu itu terlihat cukup aktif membagikan kesehariannya. Banyak yang mengakui kecantikannya dan dianggap sangat wajar apabila Marcellino ikut kepincun. Devinovela Bekamputra Penggawat Imla sekaligus pemain versi Bandung Bekamputra tengah menjalin pertunangan sejak awal tahun bersama seorang gadis berhijab bernama Devinovela. Selama ini, Bekamputra memang jarang membagikan sosok sang kekasih. Namun, hubungannya dengan Devinovela diduga telah dijalin cukup lama. Melansi dari akun Instagram Devi, hanya terdapat beberapa foto. Setidaknya ada empat unggahan yang terdiri dari beberapa slide termasuk foto saat mereka bertunangan. Sama seperti Dewangga, rupanya lagi-lagi gadis berhijab mampu menaklukkan pesepak bola muda tanah air. Risma Hani Witan Sulaiman Selanjutnya ada Risma Hani yang resmi dinikahi Witan Sulaiman tanggal 29 Mei 2022 lalu di Palu, Sulawesi Tengah. Pendekaan keduanya dirayakan dengan sangat mewah. Diketahui ternyata, perempuan yang akrab di Sapa Ima itu sudah berteman sejak SD dengan Witan. Selama empat tahun menjalin cinta, mereka memutuskan bertunangan pada 2020 lalu dan melanjutkan ke jenjang yang lebih serius. Risma Hani cukup aktif membagikan momen romantisnya bersama sang suami di Instagram at Risma Hani Sulaiman. Selain itu, ia juga sangat suportif mendukung karir suaminya di lapangan hijau. Terbukti, ia kerap datang ke setion untuk mendukung Witan berlaga. Di Maderona Rizky Rido Ramadhani Jadi pemain andalan timnas banyak cuan serta baik hati. Kabarkan, Rizky Rido menjalin hubungan spesial dengan wanita cantik bernama Nima De Rona. Yang diketahui adalah seorang model. Melansi dari sebuah unggahan pada aplikasi TikTok oleh akun Ardera at 285 yang memperlihatkan video Rizky dan Rona yang tengah live bareng dan mengucapkan I love you. Sontak kalimat itu langsung dibalas oleh Rizky dengan ucapan I love you too. Namun, dampaknya hubungan mereka saat ini sudah berakhir. Kalau mengintip sebuah postingan, di akun TikTok Rona at Hazel Nut Koko 18. Dalam video tersebut, Rona tengah menjelaskan untuk belum membuka hati lagi. Belum diketahui sejak kapan hubungan mereka berakhir. Namun yang pastinya, tidak sedikit yang menyayangkan hubungan mereka harus berakhir. Pemain berparah setampan asal Makassar Ramadan Sananta, kini menjelma menjadi idola bagi para kaum hawa tanah air. Postur tubuh yang atletis sehingga kemampuannya di atas lapangan, mampu mencuri perhatian para wanita cantik di luar sana. Tentu saja, sosok perempuan yang menjadi kekasihnya telah mematahkan banyak hati para wanita. Ya, dialah Shafia Salsabila. Gadis berhijab berparas cantik ini menjadi penakluk hati Sananta. Sebuah video yang beredar di TikTok memperlihatkan kebersamaan mereka. Shafia yang berbusana serba hitam berbalut jaket abu. Sedangkan Sananta memakai atasan berwarna putih nampak keserasian di antara mereka berdua. Dan kalau tadi deretan para kekasih dan istri penggawa timnas U22 yang berlagak di SEA Games Kamboja 2023. Kira-kira menurut kalian pasangan siapa yang paling cantik? Tuliskan jawabanmu di kolom komentar ya! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!